Harim! 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 Telah ditetapkan secara aklamasi, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025. Harim! 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 Saya dengan hati yang tulus menerima tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025. Yang jelas, semua itu menjadi sebuah amanah yang tidak ringan. Mohon, mohon sekali lagi, mari kita bersama-sama mewujudkan harapan besar ini karena tidak ada yang bisa bekerja dan berjuang sendiri. Dalam rangka membantu masyarakat kita di berbagai wilayah tanah air, Saya telah menyampaikan instruksi kepada seluruh kader untuk turun secara langsung memberikan bantuan yang diperlukan termasuk sembako kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Untuk itu, mari kita bersatu padu dalam gerakan nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Semoga bantuan sembakonya juga bisa meringankan sedikitlah kebutuhan sehari-hari ya. Semoga bantuan sembakonya juga bisa meringankan sedikitlah kebutuhan sehari-hari ya. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari tiga bulan, kita bisa menyalurkan bantuan hasil swadaya kader. Lebih dari 250 miliar rupiah bagi saudara-saudara kita, masyarakat Indonesia yang sangat membutuhkannya. Dalam rangka membangun komunikasi dan sinergi yang baik dengan berbagai elemen bangsa, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY bergerak melakukan silaturahmi 360 derajat. Ketua, Pak Ketua. Baik, Pak Ketua sekalian. Ketua, Pak Ketua. Intruksi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan menghormati, untuk kami dikasih kesempatan, satu menit, saya ngatur dalam kesempatan. Satu menit, silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan, nanti setelah pemerintah baru-baru. Kalau demikian, maka kami fraksi demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Bravo, terima kasih untuk fraksi partai demokrat, luar biasa tadi, ya saya mengucapkan terima kasih, saya ikuti dari awal, dan ini adalah kecangklas kita sempurna, walaupun kita kalah suara di parlemen, bahkan tidak penting tadi, penyintang kita penting itu tidak menjadi, tetapi biarkan rakyat yang menilai, bahwa sampai dengan detik terakhir, kita masih memperjuangkan nasib dalam masa depan rakyat kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya mengapresiasi, saya berterima kasih, dan saya katakan berkali-kali tidak mungkin, apa yang kita raih dan capai tahun 2020 itu tidak mungkin hanya dicapai oleh saya pribadi, DPP saja, tetapi ini semua merupakan kerja besar dari seluruh DPD, DPC, dan para kadar sempatisan kita dimanapun berada. Di awal tahun 2021, pada saat Demokrat sedang bekerja keras membantu rakyat, muncul gangguan serius. Saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional melibatkan pihak luar atau eksternal partai. Seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Jokowi Dodo. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut ada rencana sistematis yang dilakukan sejumlah pihak untuk mengambil alih Partai Demokrat. Terima kasih telah menonton! Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deliserdang, Sumatera Utara, tanggal 5 Maret 2021, ditolak. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Halawi. Meski demikian, selalu ada hikmah dibalik suatu peristiwa. Pasca perjuangan kita semua melawan kezoliman politik tersebut, Alhamdulillah, elektabilitas Partai Demokrat menunjukkan tren yang positif, konsisten naik. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!